Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Ngobrol and Comment Oke teman-teman, seperti biasa saya lupa ini part berapa ya Gue kayaknya setiap episode Ngobrol and Comment lupa terus deh ini part berapa Oke menjelas teman-teman, di Ngobrol and Comment kali ini Gue pertama-tama mengucapkan Minal Aydin Walvaizin Mohon maaf lahir dan batin ya Gue part of Tara Arts Family Dan juga sebagai pemilik channel Youtube Gemasho Indo Dan juga pemilik komunitas Mr.Fantastik di Rota Mengucapkan maaf lahir batin Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja Teman-teman dari gue, mohon dimaafkan ya Dan juga untuk teman-teman yang lagi mudik Semoga sampai semua ke tempat tujuannya dengan aman dan nyaman Amin ya Rabbil Alamin Oke teman-teman, di part ini sebenernya gue pengen ngebahas tentang E3 2017 Dan Steam Summer Sale di E3 dulu deh Kita mulai dari E3 nih Untuk E3 teman-teman, sebenernya gue udah bahas detail sama Bang Tara Di channelnya Bang Tara ya Di Tag Bless kemarin ya, yang spesial E3 2017 Walaupun ada beberapa game yang kita emang gak sebut Karena lupa ya, soalnya banyak banget teman-teman Gila kemarin gue pas presentasi E3 juga Sambil buru-buru ngetik gitu Aduh apalagi nih gamenya Buset dah, presentasinya sampe kelewatan itu beberapa gamenya Karena setiap pada saat kita nonton live tuh bener-bener kita catetin gitu Sambil nyatet Jadi beberapa game ada yang kita gak sebut ya Di Di Tag Bless contohnya Kayak yang keluar dari penjara tuh Apa tuh Ways Out Apa sih Apa namanya tuh gue lupa Yang jelas Gamenya di Xbox Kalau gak salah Eh Xbox apa ini? Eh gue lupa Tapi yang jelas itu game seru banget Basically intinya tuh 2 orang gitu Lo kayak Kalau kalian tau lo teman-teman mungkin Demen nonton filmnya Kayak filmnya si Arnold sama si Silver Stallone Yang keluar dari penjara Persis kayak gitu Escape Plan Nama filmnya Persis kayak gitu gameplay Jadi lo dipenjara 2 orang Player 1, Player 2 Split Screen lagi Nah ini Ini yang gue suka ya Split Screen Kaga usah online Itu Emang game-game PS4, PS3 tuh kekurangan game split screen emang Akhirnya ada gitu loh Jadi kenapa ya No Ways Out atau apa-apa Namanya gue lupa Pokoknya yang jelas Itu basically game tentang 2 player ini ya Lo keluar dari penjara Kabur dari penjara gitu Break out Dan itu gue suka sih Dari konsep dan temanya tuh Gue suka banget Dan Gue bebantera pasti beli situ Tapi gak tau deh Itu di PS4 ada apa gak ya Apa untuk PS4 Gue lupa Tapi yang jelas itulah Game-nya ya Itu salah satu game Yang kita lupa sebut di Tech Blast Nah Di Tech Blast teman-teman Gue udah nyebutin semua Bukan gak semua juga sih Beberapa game yang udah dipresentasikan di E3 Dan itu hampir semua ya Cuma 1 atau 2 yang kita kelupaan Tapi yang jelas Kalau teman-teman mau lihat detail Pembahasan kita tentang E3 Itu ada di channel Bang Tara Nah Di sini teman-teman Gue di video ini Lebih ke personal opinion gue Terhadap E3 2017 Nah Yang pertama-tama adalah EA Di hari pertama EA Jujur Presentasinya agak sedikit Ngecewakan sih Walaupun Padahal Game-game yang akan rilis Untuk EA ya Itu bagus semua Star Wars Battlefront 2 Need for Speed Terus ada FIFA sih Pasti ya Itu FIFA game sejuta umat sih Itu Itu Bang Tara pasti setiap tahun beli Terus ada apa lagi ya Ada Anthem Anthem kemarin sih Anthem banget Yang bener-bener menarik perhatian gue Di Xbox One X Walaupun Anthem keluar di semua console Tapi yang bener-bener menarik perhatian saya Itu adalah presentasinya Xbox One X Untuk game Anthem Itu Waduh top marco top Bener-bener Cuma itu dia Seperti yang gue bilang tadi Presentasinya tuh kayak apa Sampai kayak lemes gitu Gue ngeliat sih Yang punya studio di EA Itu presentasinya kayaknya Jadi Mirsa Mirsa Ada game baru namanya Ini-ini-ini Kayak orang mau mati gitu loh Kayak soalnya lo Mau dipecat besok gitu Tapi kenapa kok lo kayak Entah antara tegang Atau lo emang males hidup gitu Mungkin tegang sih ya Soalnya namanya E3 Presentation tuh Live ditonton seluruh dunia Ya gue ngerti sih Perasaan tegang Karena gue dan Bang Tara Juga berkali-kali jadi Pembicara di panggung Itu emang berbeda ya Berbicara di panggung Dengan berbicara di depan kamera Seperti ini tuh emang beda Jujur aja Emang beda feelnya tuh Bener-bener lo Tense tuh lebih dapet di panggung Emang daripada di depan kamera gini Ya gue ngomong juga Gak begitu malu Bukan malu sih Ya beda lah gitu loh Lo ngomong di depan kamera Dengan ibaratnya kayak tapping Dengan lo ngomong di live show Itu emang beda Jujur sih tegang Emang tegang Gue akuin tegang Tapi At least harusnya yang Yang gue tangkap kemarin Dari EA itu adalah Kenapa lo gak nyewa Presentator yang udah Apa ya Presentator tuh yang udah Pengalaman gitu loh Contoh gak usah jauh Jauh deh di E3 2015 2016 Tahun-tahun lalu gitu ya Itu tuh presentasinya Bagus-bagus semua Dan excited semua Apa ya Membawa excited gitu loh Lo nunjukin game bagus Lo nunjukin game Yang bener-bener ditunggu Oleh orang-orang Lo harus excited gitu loh Kayak lemes gitu Dada-dada gitu Yang cewek yang presentasi Star Wars Battlefront 2 Awkward joke Sebanyak banget lagi Kemarin di live stream Kalau temen-temen nonton live stream Di Youtube Ya komen-komen yang Aduh yang dari bule-bule Yang dari luar negeri semua Walaupun ada juga yang dari Indo Beberapa ya Komen-komen yang Apa nih cringe joke What is this What kind of joke is that Presentation should be like this Bener juga gitu loh Si yang cewek yang Battlefront 2 Dia malah Presentasinya Bawa-bawa mom's joke Bawa-bawa candaan ibu gitu kan Oh my mom is watching Gue rupiah What Dude Seriously Lo tuh membawa game Yang sangat excited Di E3 gitu loh Lo Presentasinya excited lah Gimana kayak waktu presentasi Kalau temen-temen pengen tau ya Presentasinya excited tuh Seperti apa Kalau temen-temen nonton di Youtube E3 pada saat Xbox One dan PS4 rilis Itu Itu baru presentator yang Uh Luar excited Dan bener gitu loh Gue dan Battlefront Untuk nonton pun Wow Gitu Cuma untungnya kemarin E3 Untungnya gamenya bagus-bagus Kalau kemarin gamenya yang rilis Kayak cuman apa ya Itu hancur tuh Presentasi E3 kemarin Di E3 Aduh Tapi untung E3 gamenya bagus-bagus Yang akan rilis ya Bikin puting geli-geli juga Ada Need for Speed Star Wars Battlefront 2 Anthem Itu tiga itu sih Yang bener-bener gue Lirik banget Untuk E3 itu Tiga game itu gitu loh Jadi gitu Nah hari kedua adalah Xbox One X Xbox One X yang gue Lirik juga lumayan banyak ya Microsoft ya Ada Forza Motorsport 7 Temen-temen Itu udah dibahas juga Di Tech Blast Temen-temen silahkan Kalau pengen tau Pendapat kita tentang Game-game di Xbox Dan sebagainya Itu ada di channelnya Bang Tara Di Taraas Game Indonesia Dan Player Battleground sih Gue gak terlalu ini sih Walaupun nanti gue mungkin Mainin di PC ya Tapi untuk di Xbox Kayaknya gak Kalau seandainya gue beli Xbox One X Gue akan beli Forza itu pasti itu game wajib sih Forza Black Desert Black Desert 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 ya Black Desert nih Ini game khusus Xbox One apa? Bukan ya Gue lupa Sama yang gue lirik tuh Forza Black Desert Sama satu lagi Sama Anthem Anthem mungkin seandainya Gue beli Xbox One X Mungkin gue akan main Anthem Di sana gitu Soalnya Kayaknya dari grafiknya sih Gue kill juga Xbox One X Konsol Gila konsol Konsolnya ukurannya kecil loh Lebih kecil dari PS4 Lebih kecil dari PS4 gue Tapi dia powerful emang Teknologi sih Tapi ini Ini satu pesan aja Untuk Microsoft ya Kalau gue gitu ya Kalau seandainya memang Bener-bener bisa ngomong Langsung ke mereka Gue rasa apa yang ngomong Ini konsol lu tuh udah powerful Konsol lu tuh udah luar biasa Perbanyak gamenya Ayo Perbanyak gamenya Gitu loh Bersainglah dari Konten gitu Lu bersaing dengan Mesin lu gak akan Membawa lu kemana-mana Bisa-bisa tahun depan Lu bisa bikin konsol baru lagi Konsol baru lagi Konsol baru lagi Ayo bersainglah di konten Bersainglah di game Maksudnya gitu loh Lu ayo ciptakan game yang Bagus-bagus untuk Xbox Ayo jual Jual Xbox One X Lu tuh ke game developer Gitu loh Maksudnya jual dalam arti Ayo, ayo Tarik game developer tuh Untuk bikin game yang menarik Di Xbox One X Itu Itu sih menurut gue Untuk pesan yang Paling bagus untuk Microsoft ya Soalnya Jujur ngeliat Xbox One X kemarin Dari ngeliat dari spesifikasinya Dan Kemampuan-kemampuan Dari konsol tersebut Sangat-sangat Disayangkan Kalo sampe gak ada game Maksudnya gak ada game Dalam arti gini Gak Gak ada Gak banyak gitu loh Game jenisnya gak banyak Jangan cuman Jangan sampe kayak Xbox 360 Xbox 360 tuh Game nya cuman Tembak-tembakan Dan sebagainya Gitu-gitu lah Game-game yang Yang kayak Dynasty Warrior gitu-gitu Tuh gak masuk Di Xbox 360 Walaupun Dynasty Warrior 8 Masuk ya Dan 7 juga masuk Tapi yang Untuk Dynasty Warrior Yang sisa-sisanya Samurai Warrior aja Gak masuk Ke Xbox 360 Dia bener-bener khusus PlayStation 4 Persona gak masuk Xbox gitu loh Maksud gue Di Xbox One X ini Di konsol baru Bagaimanapun Microsoft harus bisa Ngejual konsolnya Ke game-game developer Jadi harus narik-narik Itu sih Pesan gue Oke Itu untuk Xbox One X ya Harganya teman-teman 599 Eh 599 400 499 Dolar Alias 500 Dolar ya Paling sampai sini Sekitar 7 jutaan lah Tapi gak tau juga sih Bisa jadi 8 atau 9 juga Gak tau juga Pokoknya jelas ya Paling sekitar segitulah Kalau saat dia bener-bener masuk Emang Oke Itu tentang Microsoft Detailnya teman-teman bisa Dilihat di Tech Blast Yang berikutnya Ubisoft Ubisoft ini gue Waduh itu udah gak usah Diumongin deh Assassin's Creed Origin tuh Udah pasti Udah pasti gue bakalan Mainin Tapi nah ini Ini gak tau juga sih Bakalan gue bikin full walkthrough Atau enggak Kemungkinan mungkin full walkthroughnya Ada di channel Bang Tara Untuk Assassin's Creed Origin Tapi yang gue lebih tertarik lagi Adalah Game Pirates-nya Game Pirates-nya yaitu School and Bones Ini gue tertarik banget sih Ini yang gue bilang Sama Bang Tara Dari dulu gitu loh Pada saat gue bikin walkthrough Assassin's Creed Teman-teman nonton sendirilah Ini adalah game yang gue Bener-bener tunggu Assassin's Creed Black Flag Online Gitu loh Intinya tuh itu Persis gameplaynya Segala macem Nah cuman Ada cumannya Here's the issue ya Issunya gini Itu game menarik Gue bisa ngeliat Itu game Jujur menarik banget Satu Lo bisa online 5-5 Lo basically bisa plunder Dan sebagai bener-bener Kayak Assassin's Creed Black Flag Lo pastinya Pastinya di game itu Lo bakalan Modif-modif kapal Ya gak? Pasti dong Modif-modif kapal Dan sebagai kapal lo Gimana caranya Meriam lo menjadi lebih kuat Ini lo sebagainya Dan sebagainya Pokoknya kayak Assassin's Creed Black Flag Cuman isunya gini Lo harus mau Apakah game ini bisa bertahan lama Seperti Black Flag Black Flag itu bertahan lama Teman-teman ya Karena apa? Dia selain parting di laut ya Selain dia sea battle-nya gitu ya Pertarungan di lautnya Dia ada fitur-fitur lain Contoh Mencari harta karun Dengan membaca map-nya Di Assassin's Creed Black Flag Ada tuh teman-teman ya Map harta karun Mencari-cari Dan bisa turun ke pulau Itu Kalau sampai School and Bones Hanya di lautan ya Hanya di lautan untuk ya Bagaimana gak Dan gak ada fitur-fitur lainnya Mungkin Tebakan gue umurnya Hanya 7 sampai 1 tahun 7 bulan sampai 1 tahun Paling itu doang gitu loh Nah Lu harus bikin Sebagaimana Ubisoft ya Sebagaimana mungkin Kalau menurut gue Harus bikin fitur-fitur lain Dan untungnya Walaupun di akhir trailernya ya Di akhir trailernya Menarik juga tuh ya Ada Apa? Ada gurita raksasa gitu Ada apa tuh namanya? Apa tuh namanya tuh Yang di Pirates of the Caribbean Kraken Ada kraken Untungnya ada kraken Nah itu Itu menarik Nah itu Maksud gue kayak gitu gitu loh Fitur-fitur kayak gitu tuh Harus dikembangkan Itu menarik banget Orang-orang kan udah baru tertarik gitu ya Wow kemarin Ada Sea Battle 5 lawan 5 sebagainya Eh di akhirnya muncul kraken Good Itu bagus banget Itu bener-bener langkah yang bagus Untuk menambahkan fitur Di game lautan kayak gitu ya Dan mudah-mudahan sih Lebih banyak lagi lah Mudah-mudahan kita bisa Nyalem ke bawah laut Dan sebagainya Walaupun gue benci dan serem gitu ya Kalau nyalem di bawah laut Karena gue takut hiu Tapi Harus 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 ada gitu loh Fitur-fitur kayak gitu tuh Harus ada Kalau nggak game lo bakalan Cepet bosennya Ya kita udah tau lah Game-game kayak Ubisoft Kayak For Honor Player-nya berkurang jauh Karena game-game begitu-begitu aja Fitur lainnya tuh nggak ada Itu gitu loh Jangan sampai Kegagalan For Honor Lo bawa ke School of Endbones Karena kenapa? Karena School of Endbones ini Dari gue liat trailernya Itu tuh Bagus gitu loh Ini game tuh bisa bagus Ayo Jangan sampai mengecewakan Seperti itu Nah ngomongnya game Pirates Tadi gue juga lupa nyebut Di Xbox One X Ada game juga Kayaknya itu khusus Xbox dan PC deh Yaitu yang tentang Apa? Tentang Pirates juga ya Namanya Sea of Thieves Ini Sea of Thieves Gue dan Bang Tara Auto-Buy Cuman kita nggak tau nih Apakah beli di PC Atau di Xbox One X Kita liat juga si Xbox One X Harganya berapa Tapi yang jelas Itu Sea of Thieves Gue pasti beli Itu seru banget sih Itu bener-bener seru banget itu game Kayaknya sih Mungkin 80% kita akan beli di PC Ya Soalnya Satu gampang ngerekamnya Itu satu Kedua karena kita Emang belum punya Xbox Tapi kita liat lah Kedepannya Kalau misalnya mungkin Emang temen-temen siapa tau Ya kan pas Xbox One X Rilis Wah Bang Gue mainnya di Xbox One X Ya kan Nah mungkin Gue dan Bang Tara Bisa beli Xbox One X Biar bisa main bareng Kalian semua gitu Atau mungkin temen-temen Bang gue belinya di PC Yaudah Gue belinya di PC Seperti itu Soalnya kayaknya seru Nah itu Nah ini Sea of Thieves ini Ini yang pinter Dia ada aja Nyelem lah Nyari harta karun di pulau lah Dan sebagainya Itu gitu loh Feel Pirates tuh dapet Feel sebagai lu Lu sebagai bajak laut Itu tuh dapet banget Dari gue liat trailernya aja Udah bagus banget gitu loh Maksudnya bagus tuh dalam arti Oh Feel Pirates tuh terasa Gitu loh Nah kalau Kalau School and Bones Kemarin yang gue liat Dari trailernya sih ya Ini belum-belom Fitur-fitur yang lainnya Belum ditunjukkan Lagipula game School and Bones Masih tahun depan Temen-temen masih lama ya Tapi Dari trailer kemarin Gue cuma bisa ngeliat Oh iya Sea Battle-nya bagus Sea Battle-nya bagus Tapi fitur lainnya apa Nah kalau Apa Kalau Sea of Thieves Sea of Thieves Dia udah ditunjukin Fitur-fitur lainnya Ini 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 Dan sebagai Wah Gitu seperti itu ya Mudah-mudahan lah School and Bones kan juga Masih lama ya School and Bones tuh Masih fall temen-temennya Musim gugur 2018 Sekitar berarti Bulan September Ya September 2018 Rilisnya masih lama ya Nah ini menurut gue Karena tahun Apa Karena rilisnya masih lama banget Mudah-mudahan Ubisoft menambahkan Fitur-fitur yang menarik lah Di game tersebut gitu Biar Waduh Biar lama umurnya Gitu loh Soalnya Ubisoft tuh Setelah rilis tuh Kayak cuek gitu loh Gue yang satu Yang gue agak sedikit Kesel dari Ubisoft tuh Game-gamenya tuh Kayak agak dilupakan gitu loh Harus bikin Sekali-sekali Satu game Yang dimainin Yang umurnya panjang gitu loh Yang dimainin terus Gitu loh Harus seperti itu Ubisoft tuh emang Gue juga udah coba sih Ngomong gitu ya Karena kita juga Disponsorin ya Gue dan Pantara Disponsorin Ubisoft Gue juga nasehatin Ke marketingnya seperti itu Eh yu 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 Begini-begitu Gitu loh Lu jangan Jangan bikin game Yang umurnya pendek Bikin game yang umurnya tuh Harus panjang Gini-gini gitu Seperti itu Oke Anyway temen-temen Itu untuk Ubisoft ya Dan Assassin's Creed Origins Itu udah beautiful banget Gue gak tau Gue bakalan upload di Youtube Apa enggak Mungkin kemungkinan ya Bang Tara yang bikin Walkthroughnya Untuk di channelnya dia Tapi Yang jelas dari gameplay Kemarin trailernya sih Bagus ya Assassin's Creed Kalau gue selalu Assassin's Creed dari dulu Ceritanya itu loh Dari dulu tuh emang Luar biasa Assassin's Creed Itu yang gue kepo Itu cuma ceritanya aja sih Seperti itu Nanti kita lihat apakah gue upload Atau enggak Oke kalau misalnya Bang Tara upload Gue gak upload Ngapain Bang Tara aja Yang upload Oke Dari Itu Basically dari Ubisoft sih Gitu ya Oh iya sama Far Cry temen-temen Far Cry 5 Nah ini Far Cry 5 Gue pasti beli sih Kalau online sama kayak Far Cry 4 Gue beli Dan gue dan Bang Tara Kita akan mainin online multiplayer Dan gue berdoa Mudah-mudahan Servernya jangan potato Ya Ubisoft ya At least bisa sampai 4 orang Itu yang gue harapin sih Dari Far Cry dan juga Assassin's Creed ya Online-nya bisa lebih banyak orang lah At least 5 Cukup deh 5 aja Cukup dah Kelar hidup Enak Ibaratnya seperti itu Nah Itu dari Ubisoft Yang berikut adalah dari Playstation Nah Playstation Nah ini Persentasinya kemarin agak sedikit kurang ya Karena emang gue juga tau sih Game-gamenya Soalnya kebanyakan udah ditunjukin semua Awal-awal Nggak nunjukin lagi Gitu loh Kayak Need for Speed Trader dan sebagainya Tapi walaupun Playstation yang gue lirik adalah God of War Ya God of War gue gak tau Apakah gue upload di Youtube Apa enggak Karena itu Game Itu adalah game dewasa Game rated matur Matur dari segala angle Sexual content Gore Violence Itu dari segala macam angle Itu ada semua God of War masuk semua Dan gue gak tau apakah upload di Youtube Apa enggak Tapi kalau soal beli Gue pasti beli sih Karena gue ngikutin selalu God of War tuh Ceritanya gue bener-bener ngikutin Dari PS2 God of War 1 God of War 2 Terus God of War yang di PSP Juga ada 2 tuh Ada 2 episode Gue ngikutin semua Dari PS3 dan sebagainya Gue pasti beli Kalau God of War Cuman gak tau apakah di upload di Youtube Apa enggak Nah Satu lagi adalah Di PS Yang gue lirik juga Grand Turismo Grand Turismo Fall Katanya Kata si direkturnya We're gonna make Grand Turismo Feelnya balik seperti dulu Wasik Oke Kalau misalnya itu Oke lah Gue beli Kalau selama gak ada microtransaction Gue beli Kalau ada microtransaction Seperti Grand Turismo sebelumnya Forget it Gue gak akan beli Soalnya gue Apa ya Kayak Literally lu Pay to win Gitu loh Gue paling gak suka game Pay to win Gitu loh Itu Udah paling maksudnya Kayak Dota aja sama Dota juga gitu Ada satu event dulu di Dota Pay to win Itu Dota yang Lunar year ya Yang Chinese new year Yang pas publik Tapi kayak ada monster-monsternya gitu Itu Itu Pay to win banget sih Jujur Dota pada saat itu Gue gak suka Itu gue Maka event kayak gitu Gak gue rekam Dan gak gue upload Karena emang jujur Gue gak suka Dan makanya gak gue mainin Nah setelah itunya Baru deh tuh Dota udah gak pay to win Gue main lagi Pokoknya kalau Semua game sih Gak cuma Dota lah Pokoknya namanya semua game Kalau pay to win Gue gak akan lama Umurnya Dan gue Kasandainya gue main pun Gak akan lama Gitu loh Yang berikutnya untuk PS Ninokuni 2 ya Ninokuni 2 itu Itu juga pasti gue beli Ceritanya itu bagus banget Dan Crash Bandicoat Cuman kemarin Crash Bandicoat Kenapa gak ditunjukin Di E3 ya Di Sony Padahal orang-orang udah pada Excited gitu loh Nungguin Crash Bandicoat Ya mungkin karena udah ditunjukin juga sih ya Gameplay dan sebagainya Crash Bandicoat Itu sih paling Yang gue beli Jadi Ninokuni 2 Crash Bandicoat Grand Turismo Di PS ya Terus sama God of War Itu aja sih Sisa-sisanya Kebanyakan kemarin Di PS itu Presentasinya Game-game untuk VR Dan kebetulan Gue belum punya VR Jadi gue gak Gak beli dulu Oh sama Spider-Man Sorry Spider-Man tapi gameplaynya masih Apa Release date-nya masih lama Masih 2018 juga Jadi basically E3 kemarin Di 2017 kemarin Adalah trailer-trailer Untuk game-game di 2018 Kebanyakan ya Temen-temen ya Intinya begitu Dan Nintendo juga banyak banget Game-game yang bakalan gue beli juga Dan ya Kira-kira begitulah Sisanya temen-temen Ada detek bless Silahkan temen-temen ke channel Bantara Oke Jadi E3 presentation So far so good sih Yang gue Yang gue expect Game-gamenya bagus semua Cuman kebanyakan di 2018 Walaupun di tahun ini Juga ada yang bagus-bagus ya Kayak Assassin's Creed Terus Ada Call of Duty juga By the way World War 2 Itu juga pasti gue beli Nanti kalau temen-temen yang di PS4 Kita bisa main bareng Bang Call of Duty beli di PC dong Nggak Gue Gue dulu beli di PC Call of Duty Black Ops 2 Dan itu ngelag banget Karena kenapa? Karena jarang Di Southeast Asia itu jarang Yang main Call of Duty di PC itu jarang Ya Terutama Kebanyakan mungkin di Jepang kali Mungkin ada gitu loh Yang di Indonesia Atau yang di Singapura Atau yang di Malaysia Mungkin ada Tapi jarang Yang kebanyakan itu di Jepang gitu loh Gue search ya Selama main Black Ops 2 di Steam Gue find match Ketemunya selalu orang Jepang Selalu orang Jepang Jadi ngelagnya no jublah menjalik ya Pinknya itu sekitar 80-100 ya Temen-temen tau lah pasti Kalau pinknya segitu Kayak apa Kebanyakan emang Call of Duty itu di console Kalau nggak di Xbox PS gitu loh Makanya gue mainnya di PS4 Karena gue punya PS4 Dan gue bakalan beli Call of Duty World War 2 Di PS4 Nanti kita mabar temen-temen Yang udah nge-add gue Nanti kita mabar Silahkan aja add gue Yang belum nge-add Nanti gue juga akan approve beberapa deh Bang kemarin gue udah add Add balik dong Ya sabar Soalnya gini Gue kebanyakan nyalain PS4 tuh Untuk rekaman Pada saat free time itulah Baru gue approve kalian Gitu loh Approve yang nge-add-nya add Tapi kalau misalnya lagi Lagi recording Wah Nggak bisa diganggu-gugat gitu Oke Itu aja temen-temen Untuk E3 2017 Oh Dan DINASTI WARRIOR Nah ini DINASTI WARRIOR 9 Ayo kita mari nonton Bersama-sama ya Ini dia ya Trailer yang barunya Temen-temen Peggy 16 Ini kemarin Gue pas ngelar sih Putih gili-gili juga Anjrit Nih ya temen-temen Lihat dulu Kita-kita nonton Barang-barang Nanti gue Akan ngasih komen Pudu Jagoan saya itu DINASTI WARRIOR 9 Oke Itu berarti trailer DINASTI WARRIOR 9 Berarti itu adalah Barusan Barusan ini Ini yang temen-temen Lihat Ini adalah Yang versi inggris Berarti DINASTI WARRIOR 9 Kalau versi jepangnya Itu adalah Shin Sangoku Musou 8 Jadi ini DINASTI WARRIOR 9 Berarti Ini nih Tuh kan Koe Tech Mau Europe Lagi ngepost Ya bener Berarti ini History Reborn Lagi itunya temanya Iya Berarti ini Untuk versi inggrisnya Ini temen-temen Untuk release date-nya Belum muncul Kalau seandainya udah muncul Pasti nanti akan gue share Di social media gue Di instagram Temen-temen bisa follow instagram gue Ada linknya Ada di description At Mr. Fantastic M-I-S-T-R Underscore F-U-N-T-A-S-T-I-C Huruf kecil semua Silahkan temen-temen follow instagram gue Kalau seandainya ada berita Lebih lanjut Tentang DINASTI WARRIOR 9 Gue pasti akan post di sana Nah ini Cuman gini Menurut gue Untuk trailer tadi Itu trailer tadi menunjukkan bahwa Basically Open world DINASTI WARRIOR Gue udah juga bilang ya Di part-part sebelumnya DINASTI WARRIOR 9 itu Adalah open world Dan Tadi ada karakter Karakter Guan Yu Dan itu tadi ada karakter baru Yang tadi Dari Wu Yang bajunya orang Itu Chang Pu Yang karakter senior baru Gameplaynya bagus sih Kalau gue dari liat trailernya Dan Panahnya dibalikin ya Jadi Emang dari DINASTI WARRIOR Di PS2 itu Semua karakter bisa pake panah Sama kayak Samurai Warrior di PS2 juga sama Semua bisa pake panah Itu Dibalikin lagi fitur seperti itunya DINASTI WARRIOR 9 Nah cuman gini Pertanyaan gue adalah Story mode-nya kira-kira kayak apa ya Soalnya gini Itu kan gameplay Open world gitu loh Lo roaming Lo basically Kemarin di Facebook page-nya gue juga dibilang gitu loh A whole China Katanya open world Jadi Satu-satu pulau cinanya tuh Pada saat era Three kingdoms Open world gitu loh Nah itu Gimana story mode-nya berarti Berarti rusuh dong Jadi misalnya Apa Waduh Bisa fast travel juga dan sebagainya dong Pastinya Tapi buset dah Kalau open world Feel-nya berarti Hampir kayak The Crew juga nih Oh The Crew tadi by the way Bisa gue lupa nyebut Iya Tapi maksud gue gini loh DINASTI WARRIOR 9 Kalau open world ceritanya kayak apa gitu Dan apakah ada hypothetical Apakah story mode-nya hanya historical Historical tuh maksudnya Sesuai dengan sejarah ya temen-temen Basically ya Kalau di DINASTI WARRIOR 8 tuh kayak Bad ending atau sad endingnya lah Gitu ya Tapi True ending gitu loh Itu historical endingnya tuh seperti itu Sesuai dengan kenyataan Dan apakah ada hypothetical-nya Dengar-dengar sih gosip-gosip ya temen-temen DINASTI WARRIOR 9 Katanya Ini belum fakta loh ya Masih gosip Katanya gak ada hypothetical Hypothetical root-nya katanya Jadi gak ada good endingnya Nah tapi gak tau juga sih Gue sih Gak ada hypothetical root gitu Gak masalah Selama yang penting gameplaynya bagus Pembawaannya bagus Dan tadi gue liat sih Waduh gameplaynya sih oke ya Tinggal pembawaan ceritanya aja nih Mudah-mudahan sih bagus Gameplay tadi oke lah Rusuh chaotic gitu Gue demen ya Rusuh chaotic dan sebagainya Dan katanya bisa manjat Setiap karakter sekarang bisa manjat Apa dan sebagainya Dan Gameplaynya ini Nah ini Gameplay di battlefieldnya seperti apa Itu yang gue harapin sih Mudah-mudahan sih bagus ya Gameplay battlefieldnya Masih gameplay battlefield tuh gini Lu di satu battlefield nih Battlefield itu apakah akan menjadi memorable Atau enggak gitu loh Misalnya contoh Di dynasty warrior 8 Di battle at fun castle Itu kan memorable banget gitu loh Pada saat lu pake Guan Yu Lu 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 dikepung gitu kan dan sebagainya Akhirnya lu disuruh ke map ini Ke pojok sini Untuk buka Buka floodgates dan sebagainya Apa untuk Ini dan sebagainya loh Pokoknya maksudnya strategi Strategi di battlefield itu Digunakan semua gitu loh Nah itu Mudah-mudahan di dynasty warrior 9 tuh Mudah-mudahan gitu-gitunya Bagus lah Gameplay di battlefieldnya itu sendiri Mudah-mudahan bagus Itu yang gue harapin si dynasty warrior 9 Dan karakter-karakter barunya Ayo dong Mana karakter barunya tunjukkan lagi Gak mungkin Gak mungkin aja karakter barunya Cuman Cheng Pu Di dynasty warrior Setiap episode baru gitu ya Setiap dia ngeluarin episode yang Yang terbaru lah gitu Misalnya dynasty warrior 8 ke 9 gitu ya Apa kayak 7 ke 8 7 ke 8 aja banyak banget Di ke 8 ada Yin Ping Ada Shushu Ada Lu Su Ada karakter Jin Ada Jia Chong Ada dan sebagainya Pokoknya banyak lah karakter baru Intinya begitu Dan ya Ada istrinya si Mai Pula lagi di dynasty warrior 8 Nah itu Dynasty warrior 9 yang gue harapin adalah Karakter-karakter barunya siapa lagi Ayo cepat keluarkan Gue udah gak sabar Dan gue nungguin model-modelnya Model-model untuk karakter yang sebelum-sebelumnya Kayak model karakternya Lu Bu Zhao Yun udah dilihatin ya tadi Yang di trailer tadi Yang terakhir adalah Zhao Yun Dan yang warna biru tadi adalah Xiaodun Jagoan saya Dan itu adalah karakter baru Yang Wu Cheng Pu Dan tadi adalah Guan Yu Yang dari Shu Nah ini karakter-karakter model-modelnya sih So far bagus-bagus Xiaodun bagus banget Modelnya Mudah-mudahan Lu Bu Karakternya juga keren nih apa Untuk baju armornya Kalau bisa dibikin lebih serem Malah Nah si warrior 8 tuh serem banget tuh Ada Apa Armor perutnya Monster Mulut monster gitu Ngeri juga Nah dari nasi warrior 9 Gue gak sabar sih Ngeliat model-modelnya Seperti itu gitu loh Model-model karakternya lah Seperti apa gitu loh Itu yang gue gak sabar sih ya Itu aja temen-temen ya Untuk berita tentang Kue Tecmo Games Karena kue Tecmo Games Kemarin gak gue sebuti Tecblast Dan di E3 mereka juga Gak muncul juga sih ya Oke Temen-temen Itu aja kayaknya Untuk pembahasannya Wih Yang berikutnya temen-temen Satu lagi lupa Gue hampir lupa Satu lagi adalah Summer Sale ya Summer Sale is here Silahkan Siap-siap Dompet kalian akan mengering Karena Summer Sale Banyak nih temen-temen Ini salah satu aja nih Gue gak mungkin sebut semua Salah satunya adalah GTA Yang biasanya 500 Discon 50% ya Jadi cuma 200an Dan ada Tomb Raider juga Tomb Raider ini bagus nih Rise of the Tomb Raider Shadow of Mordor Shadow of Mordor Gue beli gak ya Oh my god Shadow of Mordor Biar gue ngerti tuh Yang Shadow of Mordor Shadow of Mordor Gue kayaknya beli deh Ini bagus nih Dewecher nih Recommend banget nih temen-temen ya Temen-temen yang dewasa by the way Ini ratednya matur Sekali lagi ingat Ini sama kayak God of War nih Ini ratednya matur Dari segala angle Sexual content Gore Violence Jadi temen-temen yang udah Seumuran saya Atau di atas saya Saya sangat-sangat Recommend The Witcher The Witcher 3 Yang umurnya di atas 20 tahun Saya sangat recommend banget Ini game The Witcher 3 Tapi kalau di bawah 20 tahun Sebaiknya jangan dulu deh Beneran ini Beneran guys Gue ngomong gini Karena emang gamenya kejem pak Jadi sebaiknya jangan ya Tapi ya Kalau kalian gak dengerin saya Silahkan Cuman gue udah I already warn you ya Gue udah ingetin nih Itu game dewasa Gitu loh Banyak dari segala angle Violence, sexual content Dan Gore CSGO CSGO juga lagi discord tuh Menurut gue 3% Tapi yang penting discord lah Pokoknya banyak temen-temen silahkan Steam Yang punya account Steam Silahkan langsung ya Cek ke Steam Store-nya langsung Disitu banyak banget Siapa tau ada game-game yang temen-temen inginkan Lagi discord ya Ini Gaben lagi ngebakar duit banget nih Ayo, ayo Come on, come on Give me your money Kata Gaben Lagi discord ya Nah kalau PS Gue gak tau nih PS Gue belum cek juga Tapi katanya kemarin PlayStation Store Juga ini ya Juga ada discord juga Untuk summer Gue belum cek Nanti deh gue cek Oke, yang jelas itu dia guys Untuk yang gue sampaikan Agak sedikit panjang emang Karena ya emang banyak juga Yang harus diumumin pak Ada summer sale Ada E3 dan sebagainya Pokoknya itu ya begitulah Oke, sekarang saatnya baca komen kalian Kemarin temen-temen di Facebook Gue udah ngepost Tentang E3 2017 ya Dan kemarin temen-temen Banyak juga yang komen Dan gue akan bacain beberapa aja Mulai dari Fahri Ramatullah Kabar Bully gimana Bang Gemba Apakah itu hoax? Nah ini Rockstar belum Rockstar belum Apa ya Rockstar tuh belum mengadakan Official Announce Announce gitu loh Soalnya kemarin Bully pun juga Belum Apa ya Belum official juga gitu loh Kemarin tuh ibaratnya Kayak ada satu website game ya Dimana dia menunjukkan Membocorkan salah satu info Tentang Bully 2 Apakah bener atau enggak? Nggak tau juga Belum-belum Belum approve gitu loh Ibaratnya belum official gitu loh Beda dengan Red Dead 2 Red Dead 2 Rockstar udah Unleashed trailernya gitu loh Tisert trailernya tuh gini nih Red Dead 2 tuh seperti ini Gitu Kalo Bully belum Bully gue masih belum tau Tapi kalo ada kabar update dan sebagainya Nanti akan gue Di ngeblom dan komen episode berikutnya Atau mungkin di tagblast ya Stay tune aja temen-temen Si Akang Kratos Yoi Akang Kratos temen-temen ya Akang Kratos tuh pasti gue beli Terus Dari Alif Pramanarsa Hashtag THR abis Thank you Sony Hashtag Krip Wallet ya Gue juga sih Makanya nih aduh Banyak banget ya Game-game yang bagus-bagus Kemarin di E3 ya Walaupun 2018 semua sih Tapi Beberapa nih 2017 juga kok Dari Wayang Pramudia Narisuara Capcom kasih hadiah spesial Ke PS Setelah puluhan tahun Ditungguin seri Monster Hunter nya Selama puluhan tahun Muluhan MH Akhirnya malah jualan ke Nintendo Ini gini ya Di Nintendo Salah satu yang gue tunggu Juga Monster Hunter Eh di Nintendo kan ya Iya kalau gak salah Monster Hunter Monster Hunter MHW Kalau gak salah Namanya Monster Hunter World Monster Hunter World Itu gue Gue unik sih Gue emang dari dulu Suka mainin Monster Hunter Dari jaman-jaman PS2 Sampai sekarang Terakhir gue mainin di Nih Gue mainin disini nih Di 3DS Terakhir gue main Dan itu seru sih Monster Hunter tuh Mungkin dia lo ngeburu-buru Monster Hunter yang aneh gitu Dan seru Game-nya tuh seru banget Monster Hunter World Nanti mungkin Kita lihat Soalnya gini Gue denger-denger Katanya temen-temen Katanya ini gue gak tau Ini fakta apa bener Eh fakta apa bener Fakta apa bukan Temen-temen mungkin Boleh komen di bawah ya Untuk Apakah bener apa enggak Monster Hunter World Katanya sih Untuk mainin Katanya mesti bayar Jadi ibaratnya kayak Kayak Final Fantasy 14 Jadi lo kayak berlangganan gitu Waduh Kita lihat ya Apakah bener apa enggak Kalau seandainya bayar sih Gue mungkin mikir 3 kali juga Untuk mainin game ini Mainin gak ya Mainin gak ya Kalau misalnya disuruh bayarnya Masalah bayarnya per bulan pak Buset Kalau per tahun masih oke deh Bayarnya kayak KPS Plus lah 300 ribu per tahun Kalau misalnya kayak Final Fantasy 14 300 ribu Alias 30 dolar Cuman 2 bulan pak 2 bulan Bu jubu neng Sebulannya 150 ribu Yaudah aneh gak kuat deh Mohon maaf ya Aneh gak kuat Masalahnya rugi Kalau game berbayar seperti itu Lo mesti mainin terus Kalau lo gak mainin Lo nya rugi gitu loh Dan gue basically Orang yang main game Tuh gak cuman fokus di satu game Gue tuh game Sekali main tuh banyak Temen-temen bisa liat sendiri lah Di channel youtube gue Gue upload gamenya banyak banget Ada Dynasty Warrior Ada Orochi Ada God Hand Ada Resident Evil 6 Ada dan sebagainya Pokoknya gue tuh orangnya Emang seperti itu gitu loh Gue tuh main game Makanya kenapa Gue bisa betah Main PS tuh lama Karena gue main gamenya tuh Sekaligus Jadi Tamatnya juga lama gitu Tamatnya salah satu Dan sebagainya seperti itu gitu loh Jadi ya Kalau misalnya Seandainya gamenya bayar gitu ya Mungkin Gue mikir sampai 3 kali juga Untuk mainin gitu Tapi kalau misalnya gak bayar sih ya Maksudnya Pay Not pay to play gitu ya Gue pasti beli sih Monster Hunter tuh Recommend list banget Itu seru Temen-temen Seru banget Asli temen-temen Coba deh Yang punya di game 3DS Mainin deh Yang punya Nintendo 3DS Mainin seru banget Itu asli Di PS2 juga ada kok Kalau misalnya temen-temen Main di emulator PS2 Di PC Coba deh Monster Hunter Seru Next Dari Alpha Gunners Bang saya mau nanya Kalau dibandingkan Mungkin dibandingkan Nintendo Switch VS PlayStation Vita Menurut Bang Gemma Menang yang mana? Wah ini pertanyaan agak sulit juga Satu Nintendo Switch Soalnya belum ada game yang Banyak seperti Vita ya Kalau Kalau Vita itu sebenernya Gimana? Dua-duanya bagus sih Dua-duanya bagus Soalnya gimana ya PS Vita itu Banyak banget game-game bagus Ada Final Fantasy Final Fantasy 10 Yang di remake sih Walaupun Terus ada Persona 4 Golden Ada beberapa game Yang di PS Vita itu Bagus Dan hanya di PS Vita only Salah satunya adalah Seperti yang gue bilang Berkali-kali Sama Bang Tara Yaitu Persona 4 Golden Dan ada juga Banyak sih macem-macem Pak Dynasty Warrior Dynasty Warrior 8 Extreme Legend Pun juga Ada di PS Vita Jadi apa ya? PS Vita bagus Cuma Kedepan-kedepan Nah ini Kedepan-kedepannya PlayStation Vita ini Bakalan jarang Game masuk Sekolah ini gini aja E3 kemarin 2017 Temen-temen ya Presentasi Sony Gak ada loh Yang masuk PS Vita Cuma satu Cuma satu game Asli Gila Jarang Vita tuh udah dia Anak tirikan gitu loh Sama Sony Sony jahat juga Game black gitu loh Menurut gue Jujurnya mohon maaf Sony itu Ada console ya Console Sony itu Dimana dia kuat Dan portable Tapi gak dipromosin PlayStation Vita tuh kuat loh Temen-temen Ini gue main game ini pun Di PS Vita Ini ini gue Kalo misalnya gue bikin walkthrough gitu ya Buat temen-temen semua di Youtube Gue di PS4 Tapi kalo misalnya sehari-hari main game itu Gue tuh main di Vita Di PS Vita udah gitu temen-temen deh Fitur-fiturnya gak ada yang dikurangin Gak ada Bayangan shadownya di PS Vita aja Bagus banget Asli Paling cuman ini aja sih Perbedaannya adalah Kalo di PS4 Lo shoulder-shouldernya gitu ya Tentara-tentara musuhnya Loadingnya lebih banyak Paling itu doang Kalo di PS Vita lebih dikit Tapi gak masalah lah gitu loh Bukan issue yang berat PS Vita tuh kuat Itu adalah konsel yang kuat Cuman ya itulah Sony dianaktirikan sih Kalo seandainya kemarin di E3 Banyak aja PS Vita yang rilis ya Untuk kedepan-depannya Gue mungkin akan jawab Rekomen beli PS Vita Tapi kalo kedepan-depannya Untuk kedepan-depannya Kayaknya kalo gue Rekomen menin lebih ke Switch Switch tuh Kedepan-depannya pasti banyak game Kemarin aja di E3 Switch Switch ada 3DS juga ada Itu nah ini Pinternya Nintendo ya Nintendo Sekali lagi temen-temen Nintendo itu pinter Udah ada Switch Tapi 3DSnya gak dilupakan Kemarin malah di E3 kemarin Temen-temen Nintendo malah mempresentasikan Pokemon ya Pokemon ya kalo gak salah Itu khusus untuk 3DS Bukan untuk Switch Nah lo kan Orang-orang malah bingung Wah giles Itu tandanya apa Itu tandanya pinter Nintendo Dia gak melupakan 3DS Lo mau gue punya Switch Kayak mau 3DS Kayak yang pentingnya Intinya apa Intinya fun Nah itu yang Sony lupa Duh Sony Sayang banget asli PS Vita nya tuh Bener-bener Sangat-sangat-sangat-sangat Disayangkan Ya kalo misalnya Gue gak tau sih ya Gue bukannya Apa Gue gak tau juga Kedepan-depannya Vita kayak apa Apakah ada game bagus Atau gimana Tapi yang jelas Kalo untuk sekarang sih Jujurnya belum ada Berita bagus sih Untuk Vita Maksudnya dalam arti apa ya Marketnya juga udah kesusul juga Sama Android Ibarat kata Bully GTA San Andreas Masuknya ke handphone Bukan ke Vita Kan padahal bisa Bisa banget itu Masuk ke Vita Game PS4 aja masuk Apalagi game-game PS2 Kayak bully sama GTA San Andreas Pasti kuat gitu Ya gitu lah Sayang banget Aduh asli Marketingnya PS Vita Sayang banget Kalo seandainya Gue sebagai marketing PS Vita ya Gue denger gitu kan Bully dan GTA San Andreas Masuk Android Sebagaimanapun Gue datengin Rockstar Kalo gue jadi marketing PS Vita gitu ya Ayo dong Rilis juga di Vita Come on Pasti Pasti penjualan Vita naik Sayang banget deh Oke Anyway itu aja ya Untuk Alphaz Mudah-mudahan terjawab Karena kalo jujur Jawabannya sih gue Gak begitu tau Tapi kalo gue pribadi Mungkin Untuk ke depan-depannya Mungkin switch Gitu loh Tapi kalo misalnya Emang lu lebih demen Bang Gue lebih demennya Persona 4 golden yang gini-gini Ya silahkan Ke PS Vita PS Vita kemaren gue liat Harganya murah-murah deh Ada yang 1,9 PS Vita yang Vat 1 jutaan udah PS Vita sekarang Udah murah-murah kok Oke Yang berikutnya Fadli Uts Fadluts Fadli Uts Gimana bacanya tuh Fadluts Oke Fadli Uts Bang Berarti harus nunggu besok Persentasi Sony Ini waktu Era-era E3 ya Berarti harus nunggu persentasi Sony ya Buat ngebandingin World Fit Mana beli Xbox One Dan beli PS4 Pro Ini dia salah satu status gue juga Cuma gini Kalau ditanya Mana World Fit Xbox One X Atau PS4 Pro Jawaban gue adalah Bukan masalah Console-nya Kalau gue adalah Masalah game-nya Contoh Xbox One X Kemarin Dia ada Forza Dia nunjukin Forza Dia nunjukin Anthem Dia nunjukin Sea of Thieves Itu Itu yang membuat Gue tertarik Ke Xbox One X Basically game-nya Gue apa ya Kalau soal worth it Mungkin sebenarnya Dua-duanya worth it Karena dua-duanya juga Ada game baru Contoh kayak Anthem Itu di PS4 juga rilis By the way teman-teman Untuk game Anthem Yang dari EA Di Xbox One X Ada Di PS4 Pro Juga ada Nah cuman Kalau gue saranin Mending tunggu deh Mending tunggu Fadluts Mending tunggu sampai Akhir tahun aja Kita lihat game-game Yang keluar di Xbox One X Mana Nanti Nanti Ntar NT Bisa ngeliat sendiri Oh Yaudah deh Kalau gitu gue beli Xbox One X aja Oh Yaudah deh Gue beli PS4 Pro aja Malah kalau gue saranin Kalau gue lebih saranin lagi Mending nunggu sampai tahun 2018 Soalnya kemarin Yang di E3 presentasi kemarin Banyak-banyak banget Game-game yang di PS4 Dan di Xbox One Bagus-bagus Itu pada rilis Tahun 2018 Malah seperti itu Gitu loh Ya itulah ya Kemarin E3 Kemarin Gue dan Pantara Juga ada ngomong Di TX Plus E3 kemarin tuh Basically E3 2018 Gitu loh Bukan 2017 Game-game yang banyak Rilisnya malah di 2018 Jadi gue sarankan Sebaiknya nunggu aja Nunggu berita-berita game lainnya Oke Anyway itu ya temen-temen Thank you banget Tonton nonton Jangan lupa untuk like Share dan subscribe Seperti biasa ya guys Dan ya Kalau komen-komen Temen-temen yang gak dibaca Ya mohon maaf Karena gak mungkin juga Gue baca semuanya pak Tapi intinya yang jelas Temen-temen Ya thank you banget Sekali lagi udah komen Tetep komen terus aja Nanti mungkin di part berikutnya Akan gue bacakan Oke Dan Sekali lagi ya gue ngomong Minalaidin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Dan temen-temen Mudah-mudahan yang lagi mudik Sampai di tujuannya dengan Selamat aman dan nyaman Dan juga guys By the way ini fair warning aja Untuk gue dan Bang Tara Pada saat lebaran Sampai lebaran ketiga Mungkin Tiga hari setelah lebaran ketiga ya Mungkin kita akan jarang upload video Kenapa? Karena ya kita liburan Lagi ada urusan keluarga juga Jadi kita Vacation lah Karena di saat era-era lebaran Kita juga pasti butuh liburan Jadi ya Itu aja sih Agak sedikit fair warning Oke Sampai ketemu guys Di video-video berikutnya High five Blubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub